Ruh Kudus memenuhi semua orang percaya di hari Pentecostal, kisah para rasul 2 ayat 1-13. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang partia, media, elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamphilia. Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Terima kasih.